Sebanyak lima orang perempuan berjasa dan berprestasi yang pada Kamis 21 April 2022 kemarin mendapatkan penghargaan dari pemerintah Aceh. Hari ini, mereka menyampaikan motivasi kepada peserta zikir dan doa pagi dari Ruang Rapat Sekda, Jumat 22 April 2022. Mereka adalah pekerja sosial yang telah bekerja ikhlas memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat. Sri Sukma Wulandari, Ketua Umum Lembaga Aceh mengajar di Kabupaten Aceh Tamiang, adalah seorang relawan yang aktif turun ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan ilmu pendidikan kepada masyarakat dan pelajar di luar jam sekolah secara gratis. Selain itu, ada Wadiah, Guru SDN Lampuyang Pulau Aceh. Dirinya sudah mendedikasikan diri sejak tahun 2012 untuk mendidik anak-anak di Pulau Aceh demi kemajuan pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Selain itu, ada Hayatun Nufus, fasilitator di bidang pengelolaan sampah dan kebun gampung di Kota Banda Aceh. Ia menyebutkan, menjadi seorang pengelola penggerak sampah dan kebun gampung tidaklah mudah dan butuh kiat-kiat tersendiri. Berkat kerja keras dan keikhlasan yang dia lakukan, telah dua kali ia dibawa untuk belajar ke Jepang. Hal itu sangat memotivasi dirinya untuk terus berbuat kebaikan, utamanya kerja sosial yang dia lakukan. Dari PD ada Tivalina. Dirinya adalah hebidan non-ASN Dibate PD, pekerja sosial yang mendapatkan penghargaan atas kerja pelit COVID, yaitu program di mana dirinya aktif menangani pencegahan virus COVID-19 dengan memantau dan melakukan kunjungan rumah pasien yang terkonfirmasi, serta melakukan pemeriksaan kontak rat. Dirinya terjun langsung ke lapangan untuk memaksimalkan penekanan penularan virus COVID-19. Berkat dukungan dari tokoh masyarakat, TNI dan juga Polri, sangat memudahkan dirinya dalam melakukan kunjungan ke rumah tanpa penolakan. Kerja dalam berbahaya membuat ia pernah tertular COVID sebanyak dua kali. Terakhir adalah Badriyah Abdul Talib, relawan salah satu LSM lokal di Aceh Utara. Badriyah adalah penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Pengalaman pahit menjadi korban membuat dirinya mendedikasikan dirinya untuk ikut aksi penegakan hak asasi perempuan di Kabupaten Aceh Utara. Banyak kasus yang saya dampingi dan perjuangkan selesai sehingga korban mendapat keadilan dan saya merasa puas ujar Badriyah. Motivasi dari lima serikan di perempuan itu memberikan motivasi bagi para guru yang mengikuti zikir. Mereka mengatakan jika aksi para pahlawan perempuan ini sangat luar biasa dan juga patut untuk dicontoh. Terima kasih telah menonton!